Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi anak-anakku semua Di siang hari ini Di dalam pertemuan bimbingan Konseling Semoga kalian semuanya Selalu dalam kondisi sehat Walafiat Sehingga bisa mengikuti materi Pelajaran Dari awal sampai akhir Dengan penuh Semangat Dan bisa mengambil Manfaatnya Baiklah anak-anak Kita lanjutkan saja pada materi kita hari ini Yaitu etika berjumpa Kita awali Dengan bismillahirrohmanirrohim Etika berjumpa Dimanapun kita berada Harus menggunakan etika Harus punya etika Harus punya etitud Di sini Etika berjumpa merupakan Salah satu dari etika sosial Etika sosial Membahas kewajiban Serta Norma-norma sosial Yang seharusnya dipatuhi Dalam hubungan dengan Sesama manusia Masyarakat Masyarakat Bangsa Dan negara Manusia 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 sebagai makhluk sosial Tidak bisa hidup Tanpa berinteraksi Dengan orang lain Salah satunya Ketika kita berjumpa Dengan orang lain Tidaknya bertegur Tidaknya bertegur Sapa Sebagai orang muslim Tidaklah kita Mengucapkan Assalamualaikum Karena Di dalamnya Tergantung Terkandung Terkandung Doa Saling mendoakan Baik yang berikan salam Maupun yang Menjawab salam Hal-hal yang dilakukan Saat berjumpa Yang pertama Kita lakukan adalah Tersenyum Tersenyum Dengan senyum Bila selalu dilakukan Dengan ikhlas Itu adalah merupakan Ibadah Dengan tersenyum juga Kita bisa mendapatkan Banyak teman Dengan tersenyum juga Kita menjadi Sehat Bahkan Kalau tidak bisa Tersenyum Dengan ikhlas Coba kalian tarik Pipinya Ke arah kanan Dan ke arah Kiri Belajarlah Selalu tersenyum Jika Berjumpa Dengan orang lain Setelah tersenyum Ucapkanlah Salam Atau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sewaktu kita berjumpa Maupun berpisah Hendaknya Mengucapkan salam Hal ini Menunjukkan Kalau kita Menghargai Keberadaan orang lain Bagaimana yang Sebagaimana yang Dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Ketika Beliau berjumpa Dengan para sahabatnya Selalu mengucapkan Salam Dan bersalaman Dengan Hangat Setelah tersenyum Menyapa Dengan salam Kemudian kita Menyapa Ya Bila kita berjumpa Dengan orang yang Lebih tua Hendaknya kita Menyapa Terlebih dahulu Hal ini Kita lakukan Untuk menghormati Orang yang Lebih tua Jika Berjumpa Dengan teman Subaya Kita Menyapa Dengan yang Lebih mudah Dengan teman Subaya Agar terasa Lebih akrab Sehingga Kita mudah Untuk Menghadakan Pertemanan Jadi Melihat Tersenyum Salam Menyapa Yang selanjutnya Harus bersikap Sopan Santun Dimanapun Bersikap Sopan Santun Yaitu Suatu Sikap Dan perilaku Yang ramah Pada orang Lain Pada yang Ia saksikan Ia rasakan Serta Dalam Kondisi Dan keadaan Apapun Hendaknya Sopan Santun Mesti Dikerjakan Dimanapun Kalian berada Kapanpun Kalian berada Dan dalam Kondisi Apapun Kamu di sekolah Di rumah Di jalan Bersepeda Naik motor Semuanya Harus dilakukan Dengan cara Sopan Santun Dari sikap Kamu Dari ucapan Dari tingkah Laku Makanya Semua pihak Semua pihak Harus mendorong Tingkah laku Kehidupan Santun Sama-sama Menghormati Yang muda Menghormati Yang tua Yang tua Memberi contoh Atau Toladan Sehingga Generasi Bangsa kita Bisa Semakin Maju Maju dengan Baik Maju dengan Tetap Bersikap Sopan Santun Anak-anak Di dalam Etika Berjumpa Coba kalian Mulai sekarang Perbanyaklah Senyum Sampaikan Salam Menyapa Orang tersebut Dengan Langkah Yang selalu Sopan Santun Dimanapun Kamu Berada Kapanpun Kondisinya Seperti apa Tetap Berlaku Sopan Santun Itu Yang dapat Ibu sampaikan Untuk hari ini Kita akhiri Dengan Alhamdulillah Hirubilalamin Terima kasih Semoga Kalian bisa Melaksanakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih